Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas komentar aneh gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dibacakan oleh mbak google. Dan biar tidak kelamaan langsung saja inilah komentar yang pertama. Kenapa hero kecoak terbang sekarang jadi terlupakan? Oke, sekarang jelaskan dulu. Dari 104 hero yang ada di original server saat ini, siapakah yang dimaksud hero kecoak terbang? Argus Bang Bukan Matilda mbak, kan dia bisa mode terbang? Bang, saya cewek Oke, Argus, saya yang salah mbak. Mungkin yang dimaksud dengan mode kecoak terbang adalah saat Argus mengeluarkan ultimate skillnya dimana dia bisa mengeluarkan sayap dari punggungnya dan kebal dari damage serangan apapun selama beberapa saat. Makanya saat Argus dalam mode itu, banyak hero lawan yang memilih untuk menghindar. Karena serangan dari mereka justru malah akan menjadi exp regen dari Argus. Tapi meskipun begitu, Argus tetaplah menjadi hero fighter yang udah lama terlupakan. Hal itu dikarenakan, meskipun Argus adalah hero fighter, namun dia tergolong hero fighter dengan ketahanan tubuh yang lebih lemah dari kebanyakan fighter lainnya, atau bisa juga disebut fighter crunchy. Ya, walaupun hal itu sedikit tertolong dengan adanya ultimate skill Eternal Evil, yang membuatnya kebal dari damage apapun selama 5 detik. Namun sayangnya, meskipun anti-damage, ultimate skill dari Argus masih bisa diserang dengan crowd control apapun, bisa berupa stun, knock, ataupun transform. Dan hal itulah yang menjadi titik kelemahan dari Argus. Karena lebih dari 50% hero di Mobile Legends tentunya memiliki skill crowd control, entah apapun itu tipenya. Dari situlah Argus mulai terlupakan, dan hero kecoak terbang kini tidaklah menyeramkan. Tapi bicara soal kecoak nih, bagi orang yang takut kecoak atau phobia kecoak, tentunya kecoak adalah hewan yang sangat mengerikan, dan lebih mengerikan lagi saat dia dalam mode terbang. Namun sebenarnya, tanpa terbang sekalipun kalau kecoaknya nekat, tetap aja mengerikan. Kayak gini. Nah, mungkin kecoak kayak itulah yang pantas diberikan nerf oleh Muntan. Dan untuk Argus, Muntan telah menyiapkan revamp baru pada patch berikutnya, dimana ada perubahan dalam tampilan heronya serta beberapa efek dari skillnya. Jadi semoga aja hal itu akan meningkatkan peak rate dari Argus kayak dulu, karena kita udah gak pernah melihat adanya kecoak terbang di turnamen resmi Mobile Legends. Tapi apa iya sih yang dimaksud kecoak terbang dari komentar tadi itu Argus dan bukan Matilda? Kamu gak percaya sama aku, Bang? Percaya sih, Mbak. Cuma... Matilda itu mode terbangnya bukan mirip kecoak, tapi lebih mirip ke burung, karena cara terbangnya yang memutar dan sayapnya yang berbentuk seperti selendang serta tongkat kayu yang dibawahnya dengan ujung kepala burung cukup membuktikan jika Matilda adalah hero yang mirip burung, bukan kecoak. Kok malah ngebut, Mbak? Saya kan cuma... Saya tidak ngebut dan tidak asal ngomong, karena omongan saya berdasarkan dari data yang ada dan di komentar tadi bilangnya hero kecoak terbang yang terlupakan dan itu adalah Argus bukan Matilda, karena Matilda itu bukan hero yang terlupakan, karena dia sering dipik dan banet dalam turnamen resmi. Ya, Dembak. Maaf. Makanya, kalau ada orang lain ngomong itu didengerin dulu, jangan asal dibantah tanpa tahu apa-apa dan jadi cowok itu jangan sok tahu mana tidak pernah peka dan ngertiin perasaan cewek. Aku tuh gak suka sama cowok yang sok tahu yang kerjaannya, cuma bisa nyakitin perasaan cewek. Memang semua cowok itu sama aja. Oke, maaf atas sedikit kesalahan tadi. Dan langsung saja inilah komentar selanjutnya. Bang bahas lanjutan dari kisah Beatrix, aku ingin melihat sesuatu yang bagus. Oke, karena Muntan telah membuatkan kisah lanjutan dari Beatrix, dan tentunya dibuatkan dalam cinematic trailer seperti yang telah ditebak sebelumnya, jadi di video kali ini kita akan menyimak lanjutan dari kisah Beatrix, di mana akan terjadi pertarungan antarobot di Erudisio. Untuk ada atau enggaknya sesuatu yang bagus, silahkan kalian nilai sendiri dengan menonton kisah lanjutan dari Beatrix ini. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orrispot. Kekacauan besar terjadi di pusat kota Erudisio. Para pasukan robot Iron Sentry berbaris dalam jumlah yang sangat besar untuk mengambil alih Erudisio. Namun sebuah tembakan mengenai salah satu pasukan dari robot itu, dan yang melakukan tembakan adalah Beatrix dengan snipernya. Dari segi jumlah tentunya keberadaan dari Beatrix tidak akan ada apa-apanya, jika dibandingkan dengan para pasukan robot itu. Namun Beatrix tidaklah sendirian, karena dia bersama dengan robot kloning dari dirinya yang disebut dengan Lethal Nexus. Lethal Nexus pertama pun turun tangan, dengan warna rambut orangnya yang membawa dua submachine gun. Dia memberantai setiap Iron Sentry yang ada di sekelilingnya. Kecepatan tembakan dari submachine gun tentunya jauh lebih cepat daripada spear gun milik Iron Sentry. Alhasil, para robot itu pun hancur sebelum berhasil menyerang. Namun Iron Sentry yang berada di bagian agak ke belakang, telah berhasil mendapatkan waktu untuk melakukan tembakan. Namun dia berhasil diledakan oleh Lethal Nexus kedua dengan warna rambut biru, yang memiliki senjata RPG dengan daya ledak yang sangat besar. Lethal Nexus kuning dan Beatrix pun turun tangan. Dengan senjata mini shotgun, Lethal Nexus mampu meledakan kepala robot itu. Dan saat dia hendak terkena serangan, Beatrix dengan sigap menyelamatkannya, dan memberikan serangan balasan dengan RPG. Di tengah pertarungan itu, Beatrix menuju weapon toolkit yang menyimpan berbagai macam senjata miliknya. Kali ini dia beralih senjata menjadi light shotgun. Namun tanpa diduga, muncul Giant Iron Sentry dengan ukuran yang sangat besar, yang menembakkan beam ke arah Beatrix. Lethal Nexus hijau dengan senjata pedangnya menepi serangan itu. Lethal Nexus biru pun meluncurkan peluru RPG ke arah tengkuk belakang dari robot itu, ditambah dengan serangan flamethrower dari Lethal Nexus berwarna kuning. Dengan serangan seperti itu, Giant Iron Sentry masih bisa melepaskan tembakan balasan, yang kemudian dipantulkan kembali dengan tebasan pedang yang membuat tangan kiri robot besar itu pun hancur. Dan sekarang, prioritas mereka adalah menghabisi seluruh pasukan Iron Sentry yang masih ada, baik dengan senapan light shotgun, dengan black katana, dengan hyperbat juga, dan juga dengan flamethrower. Masing-masing dari mereka telah membasmi banyak Iron Sentry, dan kini tiba waktunya bagi mereka untuk melawan Giant Iron Sentry yang kedua, Bersambung. Nah, itulah tadi kisah lanjutan dari hero Beatrix. Dan meskipun itu adalah lanjutan kisah dari comic story sebelumnya, namun pada kisah kali ini masih tetap berakhir dengan ngambang, alias bersambung. Berarti bakalan ada lanjutan kisahnya bang? Saya agak ragu sih, tapi jika dilihat dari beberapa kisah sebelumnya yang juga berakhir dengan ending ngambang, kayaknya kisah dari Beatrix ini akan tetap ngambang dan gak dibuatin lanjutan kisahnya. Nah, beda lagi sih jika seandainya Moonton akan merilis hero baru yaitu Profesor Octavius, yang sedikit banyak masih ada sangkut pautnya dengan peristiwa pertarungan Iron Sentry dengan Lethal Nexus. Karena orang yang menghack sistem dari Survival Nexus atau game buatan Beatrix dan men-transfer kesadaran dari tiap playernya ke Iron Sentry adalah Profesor Octavius. Berarti jika robot Iron Sentry dibunuh maka playernya akan mati? Kayaknya gak seberbahaya itu deh. Karena jika seandainya hal itu terjadi, maka Beatrix akan lebih berhati-hati dalam mengalahkan Iron Sentry. Dan tentu saja Dr. Rooney beserta para hero erudisio bakalan turun tangan demi keamanan dan juga keselamatan para penduduknya. Terlebih lagi, Beatrix sebagai game master dan juga developer game, tentunya lebih tahu seluk-beluk dari program buatannya. Dan dengan Beatrix yang tidak segan membunuh robot Iron Sentry, kemungkinan besar dengan membunuh robot itu maka kesadaran playernya akan kembali ke tempat semula. Atau mungkin playernya akan bisa lockout otomatis. Karena Lethal Sentry sudah pakai baju berarti sudah tidak bisa melihat sesuatu yang bagus bang? Oh iya, di komentar tadi kan pingin bahas kisah lanjutan dari Beatrix, karena ingin melihat sesuatu yang bagus. Apa mungkin benar itu seperti yang dimaksud mbak Google tadi, saya pun gak tahu. Karena saya selalu positif thinking dan sama sekali gak ada pikiran kesana. Jangan pura-pura gak pernah traveling bang. Ada komentar yang minta saya ngingetin dosa-dosa travelingmu bang. Jadi saran buat Moonton, cukup skillnya Natalia aja yang disamarkan. Dan jangan sampai tampilan wallpapernya ikut disamarkan, apalagi di blur. Karena Ferry adalah kekasih dari Parsa, jadi dalam skin Peephole Dance, Parsa memegang burung kekasihnya. Atau lebih tepatnya dipencelokin sih. Dan inilah suara saat Lunok tewas di Land of Dawn. Sekali lagi dong. Jadi bedain antara Ahoge dengan Aigau. Kalau ini namanya Nana Ahoge. Nah, kalau yang ini Nana Aigau. Oke, cukup flashback-nya. Masih ada banyak bang. Udah mbak. Jadi langsung saya akhiri video ini dan... Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.